selamat menikmati perhatikan tangan saya untuk anda oke bagian terakhir jahit saja bagian 10 cm perhatikan tangan saya untuk anda ini adalah bentuk gorden lampion hiasan untuk gorden mempercantik gorden oke seperti itu perhatikan tangan saya untuk anda disini untuk sementara aku akan memperlihatkan dan bentuk dari lampion yang sudah ada ini ya sudah ada keliling ya keliling bentuknya oke aku akan mencabut bagiannya seperti ini ya kemudian perhatikan tangan saya untuk anda sengaja saya buat seperti ini diperlambat supaya anda memahami dari tutorial yang aku buat mengenai lampion gorden oke seperti ini ya perhatikan tangan saya untuk anda kemudian dari awal hingga ke bagian bawah nah seperti itu ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas ada empat belas oke kemudian ini akan aku masukkan tali lampion dari tasal kemudian ambil dari bagian dalam seperti ini posisinya ambil saja nah seperti itu kemudian dari bagian dalam ini seperti ini hasil sementara perhatikan tangan saya untuk anda kemudian setelah itu rapatkan saja jahitan yang sudah ada di bagian lampion ini ada beberapa yang sudah dibuat jahit saja yaitu rapatkan rapatkan saja rapatkan saja rapatkan saja rapatkan saja rapatkan saja jahitan ini rapatkan saja jahitan ini sehingga hasilnya sehingga hasilnya nanti rapi begitulah seterusnya rapatkan lagi oke oke tanpa terkecuali untuk anda semua silakan klik subscribe video ini rapatkan saja rapatkan saja dari awal hingga akhir selamat menikmati begitulah seterusnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe video ini untuk anda semua tanpa terkecuali oke seperti ini sudah selesai sementara ini adalah tali lampion sementara yang akan dibuat saya rasa untuk anda bisa mempelajari tutorial apa yang aku buat ini adalah sementara kemudian nanti aku akan memasang ke bagian depannya oke bagian ini ini adalah gorden lampion di bagian dalam aku perlihatkan untuk anda semua ya ini di bagian dalamnya ya anda bisa melihatnya oke itu adalah bagian dalam kemudian kemudian seperti itu ya di bagian dalamnya kemudian aku akan menjahit di bagian dalam ini perhatikan tangan saya untuk anda sesuaikan sesuaikan saja yaitu dengan tali tasel yang sudah ada di bagian dalam ini seperti itu kemudian perhatikan tangan saya untuk anda bagian tali ini diikat dulu ya diikat oke setelah itu ini adalah ikatannya supaya ada bentuknya setelah itu setelah itu